Personal branding bisa dibilang sebagai cara menjual diri untuk membuat kita mudah dikenali dan menunjukkan kualitas dari diri kita. Contoh kecilnya, orang akan menautis kamu dengan, oh kalau ini coba deh ke si ah, dia jago tuh. Efeknya, ketika orang mendengar namamu sekali saja, mereka pasti sudah paham kamu ahli dalam hal apa. Beberapa tips untuk bisa memulai membentuk personal branding. Pertama, tentukan kamu mau dikenal sebagai siapa, bisa dari bidang yang kamu main di situ. Kedua, tentukan target marketmu, apakah secara general ke seluruh kalangan atau lebih spesifik ke rekruter, anak kuliahan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mulai dengan social media. Lebih baik memulai dari satu social media dulu, seperti jika ingin membranding diri kepada rekruter perusahaan, kamu bisa memaksimalkan di LinkedIn. Yang keempat, buat konten menarik yang relate dengan hal yang ingin kamu branding. Yang kelima, yaitu bangun relasi, bisa melalui social media atau mencoba ikut workshop dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu konsisten. Satu trik dalam personal branding, yaitu buat achievement. Cuman, kamu tidak harus menandalam lomba, tapi bisa dengan mengikuti kegiatan apapun, seperti volunteer, intern, project, dan sebagainya. Ingat, your story is your brand and your face is your logo.